Intro Ada banyak pendapat nih di masyarakat yang mengatakan Orang dengan berat badan berlebih sudah pasti memiliki gula darah tinggi Ini fakta atau mitos? Jawabannya mitos Mitos Walaupun kalau kita putar balikan kalimatnya Orang yang gemuk atau obesitas memang faktor resiko untuk diabetes itu betul sekali Tapi apakah semua orang obesitas atau gemuk itu jadi diabetes Atau gula darahnya tinggi ya enggak juga Jadi belum tentu ya Orang yang kurus juga belum tentu normal ya Iya betul sekali Ini yang lebih penting nih makanya Katanya orang kalau gula darah tinggi itu pantang melakukan olahraga Ini fakta atau mitos? Mitos dulu Walaupun kalau seseorang sudah didiagnosi sebagai diabetes Pada saat gulanya di atas 250 atau 300 Memang kita tidak hancurkan untuk olahraga Jadi yang memang sudah diabetes ya Yang sudah benar-benar gulanya tinggi sekali Itu kita harapkan gulanya diturunkan dulu Baru boleh olahraga Tapi kalau orangnya belum diabetes Gulanya naik-naik sedikit Ya monggo olahraga Justru harus olahraga supaya gulanya turun Jadi kadang-kadang orang pakai ini sebagai alasan justru Jangan 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 Nanti dokter Riz Mandari bisa ngomel Ngomel untuk kebaikan Betul Benar sekali Nah dok ada lagi nih Masyarakat yang beranggapan katanya Orang dengan kadar gula darah yang tinggi Lebih mudah terkena penyakit flu dan batuk Ini fakta atau mitos? Fakta Karena kalau kita bicara gula darah tinggi Tentu konsepnya maksudnya orang diabetes ya Kalau orang diabetes memang sangat mudah untuk sakit Sakit apa aja gitu Jadi nanti kalau teman-teman nih yang nonton Kok saya sering batuk pilek Kemudian saya sering seraf Sering sakit tergorokan Mungkin dicek aja gulanya Karena memang orang yang diabetes Itu sakitnya lebih gampang kena Dan lebih susah sembuhnya Betul Nah ini ada yang lebih penting nih sebenarnya Karena orang ceritanya nih Udah tau bahwa Oh saya diabetes nih Nah mereka udah denger-denger Kalau orang diabetes ini katanya gak boleh makan karbo katanya Nah itu penting banget Fakta atau mitos? Betul banget Ini penting banget Sebenarnya berkaitan dengan tanaman yang terjual Lita nih tadi ya Bagus banget Jawabannya adalah mitos Karena apa? Karena justru kalau orang yang sudah diabetes Atau gula darahnya tinggi Ya gak ada yang dilarang sebenarnya Tapi yang harus adalah gizinya seimbang Yang kita makan sehari-hari ini Salahnya itu kan adalah gizinya gak seimbang Banyakan karbonya Banyakan lemaknya Banyakan proteinnya Nah yang diharapkan itu yang gizinya seimbang Tapi bukan tanpa karbohidrat loh Harus pakai karbohidrat Jadi harus pakai karbo malah ya? Harus Harus pakai karbo sebenarnya Hanya karbohnya apa? Nah itu nanti Karbohnya apa? Makanya pantengin terus aja hidup sehat ya Makanya kita bisa tahu Iya banyak ilmu jadinya ya Nah dok ada lagi nih Fakta dan mitosnya beredar di masyarakat Katanya kalau kesemutan Sering kesemutan Itu tanda kadar gula darah meningkat Itu fakta atau mitos? Fakta 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 Jadi ini adalah salah satu komplikasi Lagi-lagi kalau diabetes ya Kalau sudah diabetes Ini memang sangat sering Bahkan kita punya penelitian baik di luar maupun di dalam negeri Di rumah sakit saya sendiri Angkanya hampir sama 50-60% pasien diabetes itu mengalami keluhan Kesemutan atau baal Atau apa sih bahasanya ya Kebas Apa ya? Terutama di ujung-ujung jari Baik di tangan maupun di kaki Nah itu memang gejala yang paling sering komplikasi dari diabetes yang paling sering Oke Jadi jawabannya yang betul ya Berarti itu kalau misalnya udah tinggi Kadarnya tinggi sekali baru terasa kesemutan Tapi kalau misalnya kadarnya masih sedang Apakah masih ada rasa-rasa kesemutan? Kalau dia sudah di-diagnosis diabetes Walaupun gulanya sudah bagus Tetap masih mungkin dia kena komplikasi seperti itu Oke Jadi kalau pemirsa di rumah sering merasa tangannya Ujung-ujung jaringnya kesemutan Segera periksakan kadar gula darah Tapi ngomongin aku serius nih Jadi ada beberapa pasien aku benar nanya Dia bilang ini saya lihat nih si bapak atau si ibu ya Dia ngaduin pasiennya Dia bilang ini suka kalau tidur katanya Ujung kakinya dikerumputin semut katanya Atau ujung tangannya dia bilang Itu tangan gula darah tinggi nih Atau katanya kalau dia buang air kecil Maaf buang air kecilnya itu dikerubungin semut Nah itu mungkin dokter bisa kasih penjelasan Iya kalau kita mau tes yang murah meriah Mungkin kayak gitu ya Nggak pakai biaya malah gitu Urinnya kita taruh aja di situ Dan memang betul Karena urinnya orang diabetes itu kan manis banget ya Itu jadi di-rubung semut betul Tapi kalau jarinya ditaruh begini di-rubungin ya enggak sih Jadi bukan itu kesemutannya Bukan-bukan Kan jarinya kesemutan tau Jarinya sering di-rubungin semut Di-rubungin semut ya Jangankan urin dok yang manis ya Bau mulutnya juga bau aseton Bau manis biasanya orang dengan diabetes Bener ya dok ya Itu pada orang yang komplikasi ya Kalau yang lagi hari-hari gini sih Nggak ada bau apa-apa sih Kecuali dia nggak sikat gigi ya Itu beda lagi Tapi kalau yang diabetes yang gulanya bagus Itu nggak ada bau asetonnya Nggak ada bau aseton tuh Kayak bau buah-buahan katanya ya Nah ini bicara soal yang manis-manis Ini mumpung ya Kalau bicara soal yang manis-manis seneng nih kayaknya Jadi katanya orang kalau kadar gula yang tinggi ini Ini karena sering konsumsi yang manis-manis Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta sekali gitu Tapi pakai sekali Cuma masalahnya gini Banyak pasien-pasien saya yang mengeluh Saya tuh nggak suka manis gitu Tapi kok kena diabetes Nah itu karena apa? Karena tidak hanya makanan manis yang menyebabkan seseorang menjadi diabetes Yang justru harus diperhatikan adalah makanan berlemak sebenarnya Jadi maka sering makan soto yang banyak lemaknya Yang ada tetelannya Kayak gitu-gitu tuh justru Lebih mudah menyebabkan orang menjadi diabetes Jadi catat bukan hanya manis ya Tapi juga berlemak Jadi kalau orang nggak makan nasi misalnya Tapi makan gorengan terus banyak Sama aja Sama aja Betul banget Bagaimana dengan anak-anak dong Kan banyak anak-anak yang suka konsumsi coklat Atau permen-permen yang manis-manis Kayak gitu Itu gimana? Oh ini dokter gigi biasanya nggak suka nih Oh iya nanya Saya suka ngomel-ngomel Kalau misalnya makan yang manis-manis Kita bisa ngomel bareng berarti Iya jadi Kalau salahnya mungkin juga di para orang tua juga ya Kalau ngat anak kecil yang gendut Yang cabi itu kan Ih lucu gitu Padahal sebenarnya itu nggak lucu lagi sekarang Karena berarti Anak yang suka makan tadi manis-manis Dia jadi cenderung obes Nah kalau obesitas jadi gampang diabetes Gitu Oke Nah jadi Bagaimana yang berikutnya nih Katanya kalau Ada perempuan Ya pasti perempuan lah kalau ini Dia keputihan lalu lantas dikerubungin semut katanya Karena itu fakta atau mitos Kalau emang ini pertanda bahwa Ini gold darah tinggi Maksudnya keputihannya gitu Iya Keputihannya ini Kalau dirubungin semut Dirubungin semut Iya Iya jujur sebenarnya Kalau di Apa di Buku-buku sih Nggak ada ya yang mengatakan Kalau keputihan dirubung semut Kalau urin Iya Urin didiemin Ya akan dikerubungin semut Karena jarang sekali orang keputihan didiemin Rasanya enggak ya Karena langsung dibuang Tapi sebenarnya Apa yang keluar dari badannya Memang akan mengandung gula sih Gitu Cuman belum ada pembuktian Apakah kalau Keputihan didiemin Terus dirubung semut Gitu sih belum ada penelitian Ini kreatif sekali Ini pertanyaan pemirsa Tapi mereka berarti mengalami hal yang itu Kita masih banyak bahas Nah terutama kita mau tahu Ini sekarang bagaimana Mengenai Penyebabnya sebenarnya ya Penyebabnya mengenai orang yang Gula darah tinggi ini Kita akan lihat sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di Ayo Hidup Sehat Nah lanjut ke kita sekarang Mengenai tadi Penyebabnya orang Gula darah tinggi ya Ya kan Dokter Anissa pernah dong Sering nanya kan Orang-orang Sering nanya ke dokter kan Gimana Iya Ciri-cirinya biasanya dia Sering haus Ya dok Banyak minum air putih Terus jadi lapar Sering lapar Betul Terus juga malam hari Jadi buang air kecil terus Ya dok Padahal ternyata Bukan hanya Karena gula darah Eh bukan hanya Makanan-makanan manis aja Yang bisa menyebabkan Gula darah tinggi Tapi juga makanan yang berlemak Nah itu yang kurang disadari Oleh pemirsa di rumah Betul sekali Betul banget Benar semua gimana dok Kalau gitu Bisa memberikan informasi yang benar nih Karena banyak host yang bertebaran Oke baik lah Jadi yang pasti adalah Kalau misalnya kita merasa Kayak tadi disebutkan Itu kita harus segera cek aja Gula darah sekarang alatnya banyak ya Cek pakai yang simple itu juga bisa Nah kemudian untuk diet Memang bukannya tidak akarbo hidrat Tapi semua harus masuk Karbo hidrat masuk Protein masuk Lemak masuk Tapi dengan proporsi yang berbeda-beda Setiap orang biasanya Hitungannya sedikit berbeda-beda Tetapi pada dasarnya Semua zat-zat itu Zat gizi itu harus masuk Jadi jangan sampai ada yang kurang Atau ada yang kelebihan di antara tiga itu Olahraga harus sesering mungkin Karena walaupun gulanya tinggi Tapi kalau kita olahraga dan makannya bagus Nggak jadi deh itu diabetesnya Gitu loh Sebenarnya kapan sih dok orang ini Mesti cek untuk luar darah ini? Kalau secara umur yang paling gampang aja Di atas 45 tahun semua harus cek Ya kalau di atas 45 Kemudian kalau umurnya masih muda Tapi ada obesitas Ada gemuk Itu cek juga Kemudian pernah melahirkan bayi Lebih dari 4 kilo Itu juga cek juga Ada keluarga Keluarga langsung ya Bapak, ibu, kakek, nenek, adek, kakak Itu juga Kalau ada yang diabetes Anda harus cek juga Sesegera mungkin Kemudian juga ada darah tinggi Ada kolesterol tinggi Walaupun umurnya masih muda-muda Cek aja deh Karena itu faktor risiko Untuk terjadi diabetes Dan yang perlu di cek itu Sebenarnya gula darah Sewaktu aja Atau mesti puasa Atau mesti cek Kan kadang-kadang ada di mall-mall Mereka suka cek gampang gitu Kalau mau yang gampang Maka kapan aja deh Begitu disitu ada sesuatu Baru cek selanjutnya Ke arah laboratorium Yang pakai puasa Atau yang ada tes tertentu Suruh minum air gula dulu Yang manis banget Tapi itu tes yang sangat sensitif Untuk yang gampangnya Sementara Mau sambil lumpang lewat Kapotik-kapotik Cek Boleh Nah dok Gejala yang umum Selain yang tadi ya dok Itu apa aja sih Supaya kita lebih waspada Dan masyarakat bisa Langsung Oh ternyata Aku harus langsung cek Sebenarnya Kalau gejala-gejala yang tadi Udah disebutin Sama manisnya itu Kita agak terlambat Karena begitu muncul Gejala-gejala gitu Artinya dia sudah Cenderung diabetes Dan gulanya sudah tinggi Selama beberapa lama Jadi kalau mau Jangan tunggu gejala dulu Begitu ada tadi tuh Ada gemuk Ada melahirkan bayi Ada hipertensi Ada kolesterol Dan lain-lain Cek aja Jadi intinya adalah Prevensi Jangan sampai tinggi dulu Jangan tunggu sampai bergejala Dih orang sampai bosen tuh Kayak dengar Pencegahan Lebih daripada pengobatan Itu memang benar Tapi memang Betul banget Itu uang akan sangat Ter Apa ya Sangat bisa Dihemat Sangat bisa dihemat Kalau kita udah diabetes Itu kan komplikasinya banyak Uang akan terbuang Tapi kalau hemat Nggak makan gorengan Itu kan hemat Eh nggak jadi diabetes pula Bagus kan Nah ini pas nih Komplikasi ini penting nih Apa aja komplikasinya diabetes dokter Diabetes itu mungkin Orang-orang pada nggak takut Karena nggak ada rasanya Tapi komplikasi diabetes Itu yang ada rasanya Dia bisa bikin kematian ya Kematiannya itu bisa Dari jantung Dari strok Maaf kakinya diamputasi Kemudian ada gagal ginjal Kemudian matanya buta Dan maaf untuk laki-laki Mungkin disfungsi ereksi Keputihan pada perempuan Nah itu yang nggak bikin kematian ya Tapi dua yang bikin kematian Itu yang Itu yang Begitu udah ada gejala gitu Baru pasiennya takut Iya mati rasa Tapi kadang-kadang justru itu bikin takut loh dok Kadang-kadang kalau dibilang serangan jantung Nggak kalau takut Masa sih? Tapi kalau yang dibilang Wah ini nanti nggak bisa naik lagi Oh yang itu ya betul Ya itu takut ya gitu Kadang saya iri sama dokter-dokter temennya Dokter Vito nih Kalau dikasih obat sama temen-temen Dokter Vito nih Terjantung Nurut semua Tapi kalau saya kasih Belum tentu nurut Karena kalau sakit jantung Bisa bikin meninggal Kalau diabetesnya aja Kesannya enggak Padahal efeknya adalah Kesitu Nah makanya tuh harus nurut ya Nanti harus nurut benar-benar Karena nanti itu konsulnya Ke dokter Dokter Risma ini Nah dok Juga ada nih masyarakat Yang banyak beranggapan Termasuk pasien-pasien saya Banyak nanya nih dok ya Katanya Itu ada gula kering Gula basah Jadi kalau gula kering Itu badannya kurus Seperti itu Gula aren gitu Gula merah gitu Gula jawa Mungkin ada juga yang diabetes basah Diabetes kering Atau gula basah Gula kering Itu sebenarnya nggak ada Nggak ada Itu adalah Sebenarnya dilihat dari luka Kalau orangnya luka Kemudian cepat kering Cepat sembuh Itu dibilangnya diabetes kering Atau gula kering Tapi kalau punya luka Terus jadi basah Jadi nggak kering-kering Nah itu yang dia sebut Sebagai diabetes basah Padahal itu nggak ada hubungannya Dengan basah kering Nggak ada Nggak ada tipe diabetes Atau gula basah kering Nggak ada Diabetes ya diabetes Yang ada tipe-tipe kita ya Tipe satu Tipe dua Gestational Dan juga tipe lain Itu baru tipe Jangan dibikin-bikin sendiri dong Nih berikutnya nih Ada lagi yang mungkin mengenai Kali orang Orang beranggapan Bahwa diabetes ini Dirita hanya orang tua Sehingga orang muda Kadang bilang Wah kan masih muda Iya Betul Itu konsep yang sangat salah Kami pernah menemukan Diabetes tipe dua ya Yang paling sering ya 90% itu tipe dua Itu pada anak umur 6 tahun Wow Bayangin Biasanya anak-anak itu tipe satu ya Tapi ini tipe dua Berarti yang karena kegemukan Dan pola hidup yang salah Itu 6 tahun Jadi bayangin Pasien saya saat ini Ada sedang dalam perawatan Itu umur 35 tahun Ada lagi tadi teman-teman Yang umurnya 31 tahun Di rumah sakit satu lagi Juga umurnya 41 tahun Tapi diabetes sudah 5 tahun Jadi tidak ada Tidak ada bukti Bahwa harus 60 tahun ke atas Dulu iya Makin kesini Semakin muda Kita tahu kenapa Karena pola hidup yang kita jalankan Selama ini Kurang pas Nah makanya Balik-balik lagi Pola hidup Ayo hidup saya Betul Makanya pada nonton ini Biar hidupnya sehat terus Ini promosi nih Tapi memang benar Bahwa Ayo hidup saat itu Adalah suatu kegerakan Mestinya ya Tadi yang dikatakan Bahwa penyakit ini keturunan Mungkin tadi seperti Dr. Risma tadi ceritakan Bahwa anak-anak ini mungkin melihat kebiasaan orang tuanya Iya betul sekali Betul sekali Jadi kalau orang sudah didiagnosis diabetes Itu makanan gak boleh beda sama keluarga yang lain Makanannya sama Semeja itu yang dimakan anaknya Yang dimakan bapaknya Ya itu juga Itu untuk membiasakan anak-anaknya juga Memiliki pola makan yang sehat Kadang-kadang kalau misalkan satu Misalnya bapaknya diabetes nih Di rumah ternyata makan dipisahin sendiri Iya betul Dipiring kecil gitu Jadi dengan napsu kan Gimana gak orang dipengen Makanya melanggar terus Jadi makannya Itu yang udah diabetes ya Kalau yang belum diabetes Ya usahakan makanan sehat itu berlaku Untuk dari yang paling kecil Sampai yang udah nenek kakek Makanannya sehat semua Nah dok ini banyak banget nih Pertanyaan dari pasien-pasien saya Kan tadi salah satu ciri-cirinya Kalau sudah terkena diabetes itu Buang air kecil pada malam hari Tapi kan kita semua tuh Pasti malam-malam Kadang ya tetap ke toilet Pengen buang air kecil Berapa sih durasinya Antara orang buang air kecil yang sehat Dengan orang buang air kecil Yang sudah terkena diabetes Kalau orang yang sehat itu Biasanya sih gak akan lebih dari dua kali Kecuali dia pipis sambil minum Pipis sambil minumnya itu Jadi bolak-balik kan gitu Tetapi kalau untuk yang diabetes itu Walaupun dia tidak minum Dia akan mengalami kencing Bisa sampai lebih dari dua kali Gitu loh Dan tapi gak selalu juga ya Cuma kalau gula Makin tinggi gulanya Makin sering dia pipis di malam hari Jadi dia harus bangun untuk pipis Dengan efek Karena dia banyak keluar Jadinya haus lagi Ya untung kalau minumnya air putih ya Biasanya minumnya bukan air putih Yang berwarna pula Oh iya iya Itu kalau malam tuh Kadang-kadang seringkali Orang karena gak mau tidur cepat Atau mungkin adalah gak ada kerjaan lain Dia malah minumnya yang lain ya Iya salahnya minumnya kopi lagi ya Nah ini yang selalu ditanya Ketika orang sudah terkena Nanya paling top nih Dia bilang katanya Ini bisa disembuhkan apa gak diabetes ini Jawabannya langsung aja ya Untuk sementara ini tidak bisa gitu Jadi penelitian di mana-mana Kita udah coba dengan stem Cell dan selain-lain Itu ternyata tidak menyebab Tidak memberikan hasil yang maksimal Untuk saat ini Belum bisa Kita gak tau ya beberapa tahun ke depan Tapi saat ini Jangan percaya sama iklan-iklan Apapun yang menyebabkan Orangnya bilangnya Ini bisa sembuh diabetes Jangan percaya Apalagi kayak apa sih Sendal gitu ya Sendal bisa nyembuhin diabetes Saya juga mau gitu ya Itu Tolong jangan dipercaya dulu gitu Ya kadang gelang atau mungkin Kadang juga Dijandingin palung Ya betul Ya buat lucu buat cantik boleh Tapi buat hilang diabetes sih Mohon jangan dipercaya deh Terutama obat herbal ya Hati-hati Karena tidak bisa menyembuhkan diabetes ya dok ya Takutnya komplikasi ke ginjal udah ada Minum obat herbal Akan memperburuk kondisi ginjalnya Jadi Saya saran banget Kalau udah diagnosis diabetes Jangan minum yang aneh-aneh deh gitu ya Konsultasi dulu deh ke dokternya Baik Berarti deteksi dini dari awal Dan yang berikutnya adalah Bagaimana cara kita jaga hidup sehat Olahraga Jaga makanan sehat Nah makan sehatnya gimana Ikuti terus Ayo hidup sehat ya Iya Dan jangan lupa pemirsa Mencegah jauh lebih baik Daripada mengobati Nggak terasa sudah 60 menit kita menerima Oh udah ya Iya Udah 60 menit loh Kita nemenin pemirsa disini Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol lagi ya Iya masih pengen ngobrol lagi ya Besok lagi deh kalau gitu ya Oke Kembali lagi ya Sekarang kita pamit dulu ya dokter Terima kasih dokter Risma Sama-sama Jangan lupa saksikan Ayo hidup sehat Setiap hari Senin sampai Jumat Jam 1 sampai jam 2 siang Hanya di TV One Dan kalau terlalu-terlalu menyaksikan Anda bisa lihat di Viva.co.id Dan juga Anda download TV One Connect Saya dokter Vito Damai Dan saya dokter Tengku Anissa Indonesia Ayo hidup sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!